Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Bu Dinding disini Untuk materi kali ini Saya akan memberikan dulu Teknik dasar dalam menjahit Untuk menjahit Kalau kita belum punya mesin jahit Kita bisa menggunakan Jarum tangan dulu Nah, di teknik dasar ini Saya akan mengajarkan Bagaimana caranya Kita menjahit Tapi tanpa menggunakan mesin jahit Sebelumnya Saya akan memberikan Teknik dasar menjahit yang pertama Yang itu jelujur Saya siapkan dulu bahannya Dalam menjelujur Kita cukup menggunakan Satu benang saja Karena nanti Benang ini akan kita Buka kembali Jika sudah dijahit dengan mesin Jadi jelujur ini Jadi jelujur ini Gunanya untuk membantu kita Dalam menjahit Terutama Buat yang masih belajar Supaya Batas jahitannya stabil Mengikuti jelujuran Teknik menjelujur Cukup dengan Kita masukkan Jarumnya keluar Hanya keluar masuk Begitu saja Kita tarik Cukup satu Lembar atau satu helai benang saja Kira-kiranya Jaraknya Satu senti Satu senti Teknik jelujur ini Sangat membantu Buat yang Masih belajar menjahit Yang kalau jahit mesin itu Masih miring-miring Atau masih mencok-mencok Jadi Kita bisa bantu Dengan teknik jelujur dulu Jika sudah selesai jelujurannya Baru kita jahit Pakai mesin Untuk mematikan Jahitan jelujur Tidak perlu dibundel lagi Seperti yang awal Tapi cukup Kita masukkan Di jahitan sebelumnya Keluar kembali Dua kali Atau tiga kali jahitan Jadi nanti Kalaupun ini Benang terjahit Oleh mesin Akan mudah Membukanya Tinggal kita gunting saja Nah ini untuk Teknik jelujur Hasilnya Seperti ini Untuk jelujur ini Tidak ada kekuatan jahitan Karena dia Longgar-longgar begini Ini hasilnya Dia tidak ada kekuatan Untuk jahitannya Nah Sekarang Teknik yang kedua Yang kedua itu Tikam jejak Untuk tikam jejak Itu Bisa kuat Karena dia Sebagai pengganti Mesin jahit Ini kita Simpan dulu Teknik penjahit Jangan lupa Kalau kita jahit Kita pasangkan Bagus Ketemu bagus Nah Untuk tikam jejak ini Kita menggunakan Dua penang Supaya ada Kekuatan Dalam jahitannya Kita masukkan dulu Dua sekaligus Kita kunci dulu Cara kunci Bisa kita pintir Seperti ini Akan menghasilkan Bundelan juga Atau Seperti ini Kita balik begini Gulung-gulung-gulung Dorong ke bawah Tarik Ini juga Akan menghasilkan Bundelan Untuk kunci jahitan Untuk tikam jejak Caranya Dia Gulap balik Pertama Kita Masuk dulu Keluar Kemudian Kita balik lagi Ke awal Tapi Begitu keluar Kita harus Melebihkan Bagian yang ini Masuk kembali Keluarnya Harus lebih Lebih jauh Masuk kembali Terima kasih Nah ini hasil sebagai contoh seperti ini Jadi disini dia rapat dan dibaliknya dia double Nah tapi untuk jarak seperti ini, ini terlalu besar atau terlalu panjang Jadi kalau kita mau jahit benar-benar supaya kuat harus dengan jarak yang lebih kecil Setengah senti Biar hasilnya lebih kuat Jangan lupa Setelah beberapa langkah jahitan Kita juga harus kunci Karena kita takutnya kalau ini putus satu, nanti akan putus semua Jadi kita kunci dulu Kita kunci, baru kita mulai lagi Jadi ada beberapa kunci yang nanti ketika kita menjalankan tikam jejak ini Jangan lupa kita kunci Hasilnya seperti ini Dia akan buat jahitannya rapat Tidak seperti yang tadi diujuran Yang dia menjadi bolong-bolong Kalau untuk tikam jejak ini jahitannya benar-benar rapat seperti jahitan mesin Nah jadi buat teman-teman yang belum punya mesin jahit Dapat menggunakan teknik tikam jejak seperti ini Jadi walaupun kita belum punya mesin jahit Kita masih bisa menjahit dengan tangan Itu teknik jelujur dan tikam jejak Kemudian kita akan belajar lagi teknik menjahit Yang ini kampu terbuka namanya ya Ini kampu terbuka Dia dibuka begini namanya kampu terbuka Nah kemudian kita ke yang berikutnya Untuk berikutnya kita akan menggunakan mesin jahit Yang dasar berikutnya yaitu kita menggunakan kampu terbuka Untuk kampu terbuka Ini bahannya sudah diobras kiri kanan Diobras itu artinya dirapikan tepian bahannya Seperti di awal tadi Kalau kita belum bisa menjahit stabil Seperti tadi masih kita bantu dulu dengan jelujur Atau apabila kita sudah bisa stabil Sudah tidak perlu menggunakan jelujur lagi Jadi bisa dengan menggunakan pentul Ini untuk yang belum bisa Nah kalau kita sudah bisa stabil Kita dapat menggunakan pentul Kita pentul saja Nanti kita jahit disininya untuk menghasilkan kampu terbuka Disini saya menggunakan mesin jahit jadul Atau mesin jahit hitam Jadi kalau teman-teman punya mesin jahit hitam Kita gunakan saja Walaupun sekarang sudah musimnya portable Tapi mesin hitam ini masih kita bisa gunakan Nah buat teman-teman yang masih pakai tali Talinya dapat kita ganti dengan dinamo Jadi untuk memudahkan pekerjaan kita dan meringankan Seperti biasa kita Gulung dulu Nah untuk mesin hitam Penggulungnya ada disini Kalau masih lengkap disini masih ada untuk bagian benang Supaya nyangkut Untuk tekanan disini Cuma ini mesinnya sudah tidak lengkap Jadi kita harus bantu pakai tangan Kita gulung dulu sedikit Masukkan Nah waktu masukkan spool ini atau bobin Ini kita paskan Jadi ada semacam garis disini Ini harus masuk ke garis yang ada di spool ini juga Jadi kita masukkan terus kita paskan Sampai terdengar bunyi klik Oke Sekarang kita gulung Seperti tadi saya bilang Karena ini sudah tidak lengkap Kita bantu tangan Terima kasih telah menonton! Nah kita gulung secukupnya saja Masukkan dalam rumahnya dulu atau skoci Waktu masukkan jangan lupa Ini searah Terima kasih telah menonton! Kemudian kita masukkan ke dalam rumahnya yang di dalam sini Waktu masukkan posisi jarumnya ke atas Kita masukkan sampai bunyi klik Sekarang kita siapkan benang bagian atas Kemudian kita masukkan ke dalam lubang Kemudian kita masukkan ke dalam lubang Kemudian ke garis kawat yang ini Kemudian ke garis benang yang ini Untuk mesin jahit Lubang jarumnya ada di samping Untuk mesin jahit hitam Lubang jarumnya ada di samping Kita lanjutkan dulu Seperti biasa Kita ambil benang yang ini Caranya Kita masukkan jarumnya satu kali Sampai naik kembali Jadi benang bawahnya akan keluar Kita tutup Untuk yang sudah biasa menjahit Ini bisa kita pakai pentul saja Tapi kalau yang belum bisa menjahit Bisa kita bantu pakai Juru-juran tadi Kita jahit sedikit Nah Karena di mesin jahit hitam Tidak ada kuncian seperti portable Jadi dapat kita gunakan cara Kita jahit sedikit Kemudian Kita angkat Jarumnya Kita tarik sedikit bahannya Kembali lagi ke benang yang awal Kita turunin sepatunya Baru kita jahit kembali Jadi cukup kunciannya seperti itu Karena Mesin hitam ini Tidak ada kuncian seperti portable Untuk jelujuran Bisa kita ikuti jelujurannya Jangan lupa kita kunci ujungnya Sama Kita tarik sedikit Balik ke Agak kesana sedikit Turunin Kita jalan kembali Jadi Untuk kuncian Mesin jahit hitam Dia tetap ada dua jahitan Jadi biasakan Jahit selalu dikunci ujung-ujungnya Nah ini untuk Memudahkan kita menjahit Nah ini namanya Kampu terbuka Kampu terbuka Kiri kanannya sudah Dalam keadaan di obras Tapi Bagaimana kalau tidak punya Mesin obras Tapi ingin menggunakan Kampu terbuka Bisa kita bantu Dengan pinggirnya Kita jahit dahulu Jahit kecil Kiri dan kanan Kita ke model selanjutnya ya Kampu terbuka Tapi tanpa obrasan Bagaimana Kita mau membuat Kampu terbuka Tapi tidak punya Mesin obras Caranya Kita jahit dulu Pinggiran kainnya ini Setengah senti Setengah senti Tengah kaitanya Kasih Banyainnya cukur Semakin Kita jahit Ter Myers Sampai kainnya Sendgah kainya Masuk Sampai kainya Masuk Tolong Lakapan Buna Tengah Sampai Semakin Terkait Dan Buat Jan Diam Jaring Begitu juga bagian yang satunya Kita jahit setengah senti Jangan lupa kita kunci dulu Setiap kita menjahit Biasakan untuk dikunci Supaya jahitan kita tidak dedel Sampai jumpa Jahitan kecil ini Kita bisa gantikan sebagai obasan Karena nanti kalau kita sudah jahit Dia posisinya akan ada di dalam seperti ini Sekarang kita gabung Jangan lupa untuk menjahit Bagus ketemu bagus Bagus ketemu bagus Bisa kita bantu pentul dulu Supaya stabil Kemudian kita jahit Jangan lupa dikunci Jangan lupa dikunci Tapi tanpa di obras Hasilnya juga dia akan menjadi rapi Setelah kita buka seperti ini Tidak berbeda dengan tadi Kampu terbuka yang menggunakan obras Pinggiran bahannya tetap rapi Seperti tadi juga tikam jejak Tikam jejak hasilnya seperti jahitan seperti ini Dia kuat Dia rapat Sekarang kita akan ke teknik jahit yang lain Yaitu stick baling Teknik jahit stick baling juga Dapat kita gunakan Untuk yang belum mempunyai obras Selain itu Stick baling juga Dapat kita gunakan untuk bahan-bahan yang tipis Supaya dia tidak terdapat obrasan dan jahitannya itu kecil Kita contohkan Untuk stick balik di awal Kita berprinsip menjahitnya jelek ketemu jelek Kan kita biasanya kalau menjahit seperti yang tadi Bagus ketemu bagus sehingga kampung jahitannya ada di dalam Nah untuk stick balik yang awal kita kerjakan adalah jelek ketemu jeleknya dulu Kita jahit setengah senti Nah setelah kita jahit setengah senti Bagian kampungnya ini masih ada di luar Dia harus berada di dalam Kemudian kita balik Nah kita balik Kita jahit 1 cm Jadi bagian yang tadi berada di dalam jahitan yang kedua Nah stick balik ini Sangat bagus digunakan buat bahan-bahan yang tipis Atau kalau kita membuat kebaya tile atau kebaya brukan Kita jahit 1 cm Kemudian kita balik Kemudian kita balik Kemudian kita balik Nah ini hasil dari stick balik Sama seperti tadi Jahitannya rapat Hanya di sini dia kampungnya hanya ada 1 Karena dia sudah dijadikan 1 Nah kemudian ada yang kedua yaitu Stick balik geser Stick balik geser itu digunakan Untuk membuat salah satu bagian sini dirempel atau dilipit Tapi sebagian yang lain di sini tidak dilipit Jadi besarnya beda Caranya begini Stick balik geser Ini bahannya yang pasnya Nah ini yang lebihnya Sekalian di sini Saya akan mengajarkan cara membuat kerutan Karena untuk stick balik geser Ini bahannya akan kita kerut untuk disambungkan ke sini Cara membuat kerutan Supaya nanti waktu kita buat kerut Kita akan menarik benang Nah supaya kita tidak salah tarik bagian benang Jadi untuk bagian bawahnya Kita ganti dulu warnanya Kita ganti benang yang berbeda Kemudian setelan langkah jahitnya harus kita ubah Untuk di mesin hitam ini Untuk di mesin hitam ini Kita harus mendorong tongkat ini sampai bawah Ya Tapi kalau di mesin portable Itu ada di nomor 4 atau nomor terjauh Nah kalau tongkat ini ada di bawah Langkahnya dia akan jauh Nah sebenarnya kalau ke atas Dia langkahnya akan mundur Kalau di atas dia sampai terakhir begini Sama jahitannya jauh juga Cuma posisinya dia mundur Nah kalau dia ada di sini Di atas mundur dengan jahitan sedang Nah tadi kita gunakan jahitan di sini Jahitan standar Nah untuk membuat kerutan Kita taruh di paling bawah Sekarang kita jahit di awal Jahit di awal tidak perlu dikunci Kita jahit biasa saja jangan dikunci Bagian atas dulu kita jahit Nah karena tadi setelannya sudah kita rubah Sekarang dia langkahnya jauh-jauh Supaya memudahkan kita ini nanti buat tarik Warnanya jadi harus beda juga Sama bagian terakhir juga tidak dikunci Kemudian kita bikin langkah jahitan lagi di bawahnya Satu senti di bawahnya Kalau teman-teman berpatokan nanti Waktu menjahit pada rudder Rudder itu ada di tengah-tengah Jadi jahitan ini setengah senti di atas rudder Setengah senti di bawah rudder Setengah senti di bawahnya Kita kembalikan dulu Mesinnya ke posisi awal Supaya nanti kalau kita menyahit tidak lupa Sekarang kita tarik ini yang bagian bawah Atau yang spool hitam ini Kita tarik benang yang bagian hitam Atau kalau di sini dia di bagian yang bawah ya Tariknya bareng Sehingga dia membentuk kerutan Begitu juga sebelahnya Tarik yang hitam Terima kasih telah menonton Kita ratakan Hasilnya sesuai kebutuhan bahan yang akan kita satukan Ini hasilnya sudah sama Cuma dia kerutannya belum rata Jadi kita ratakan Kita ratakan kerutannya Supaya dia bagus Nah kalau sudah rata Kita satukan ke bagian sini Sama seperti yang awal Prinsip stick balik Pertama kali yang kita lakukan adalah Jahitannya Jelek Ketemu jelek dulu Jelek Ketemu jelek Kita bantu pentul dulu Supaya hasilnya pas Nah ini sebagian belum rata Kita ratakan dulu Nah sekarang sudah pas Kita bantu pentul lagi Bagian tengah-tengahnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kemudian kita jahit setengah senti Kita ganti benang dulu Di bawah jahitan yang pertama Kita kunci dulu Nah buat teman-teman yang masih belajar kesulitan Langsung memakai pentul Bisa untuk menjahit ini Dibantu jelujur dulu ya Sampai jumpa di video selanjutnya Karena ini belum rapi Kita rapikan dulu ya Kita putih dulu Supaya kampuhnya rata Menjadi setengah senti Bisa kita lihat dari arah sini Kita gunting kampuhnya Supaya rapi Kemudian ini kita balik Nah waktu membalik Tidak seperti waktu Kampuh stick balik ya Tidak langsung dibalik double Tidak langsung Tidak langsung double seperti ini ya Tapi kita akan membuat dia panjang sebelah Seperti ini Jadi ini bagian yang tadi kita sudah rapikan setengah senti Kita tutup Kita tutup Jadi bukan seperti ini Kita pentul di sini Kita pentul di sini Jadi Sambungannya ada di pentul sini Bukan seperti yang ini Sambungannya ada di tengah Kalau ini sambungannya ada di pentul sini Semuanya kita pentul Kita jahit Jahitnya di bawah Jahitan sini ya Yang lipatan sini Tidak dijahit Jadi jahitannya ada di bawahnya Pas di tengah-tengahnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah hasilnya seperti ini Nah hasilnya seperti ini Jadi kita tidak punya obras juga bisa mengerjakan jahitan dengan rapih Nah teknik ini digunakan nanti untuk membuat rok kerut atau rok cancan Seperti ini Seperti ini Nah kalau sudah selesai tinggal kita buang saja tadi bantuan benang yang untuk kerut Kita tarik saja benang yang hitam Kita tarik Kita tarik Nah ini Sudah jadi nanti akan kita praktekan Waktu membuat rok kerut atau rok cancan Rok yang paling mudah Nah setelah kita mengenal beberapa teknik jahit Nah setelah kita mengenal beberapa teknik jahit Sekarang kita akan membuat teknik finishing ya Teknik finishing atau song Di sini untuk song kita menggunakan jarum tangan yang lebih kecil Benangnya pun satu helai Untuk yang pertama saya akan mengajarkan song silang Song silang ini standar sekali digunakan untuk finishing baju wanita Ini finishing Jadi kita menggunakan finishingnya sistem song Nah ini kita ikat dulu di sini atau kita kunci di bagian obrasan Setelah dapat kunci yang di benang obrasan Kita ambil benang yang bawah Cukup satu helai atau dua helai saja Ya Kita tarik Kita balik ke Soman ke obrasan ini Langsung kita kunci Setelah dapat kunci Setelah dapat kunci antara atas dan bawah Baru kita mulai Untuk bagian bawah Jahitannya ini tidak boleh nembus ke Bahan yang bawahnya Jadi cukup ke bagian yang ada obrasannya saja Tari Gak bisa Gak bisa Kalo kesini udah lain lagi Tarik Ya Gak kelihatan Dari agar kesinian Kesinian Benginya agak kesinian Sama aja gak kelihatan tadi Gak usah Ya udah di bilang deh Dari bilang berarti ini digunyi dulu Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Lagi Ambil bagian bawah Satu helai atau dua helai Langsung ke bagian yang ada obrasnya Kemudian ke bawah lagi Tidak boleh nembus Nah Waktu ambil bagian yang bawah Posisi jarum sejajar dengan jahitan obrasan Kemudian untuk ngambil yang atas Dia ambilnya agak miring berdiri gini Tarik kembali Bagian bawah Bidang mulai tumbuh Bagian atas Tembusnya sedikit Bagian bawah Tariknya ke atas Bagian atas Tariknya ke bawah Bagian bawah Tarik ke atas Bagian atas Tarik ke bawah Nanti Kalau sudah dapat Sekitar 5 sudut 1 1 2 3 4 5 6 Boleh deh 6 Kita kunci dulu Di bagian yang ada obrasannya Jangan dikunci di bahan yang ini Cukup yang ada obrasannya saja Untuk apa Dikunci Baru jalan segini kok dikunci Supaya kalau nanti Kutus 1 Kutusnya cuma segini Kalau tanpa kuncian Kutus 1 Ada kemungkinan akan kutus semua Sampai jumpa Sampai jumpa Nah ini som silang Untuk som silangnya ini Dia bentuknya menganyam ya Jadi kesana Mengikat kesini Jangan lupa dikunci Ambil yang bagian obrasanya saja Kita kunci Untuk som silang ini Sistem pengerjaannya mundur Jalannya mundur Jangan lupa dikunci Kalau teman-teman tidak bisa mengambil sedikit Ini hasil ini Tidak bisa ambil sedikit Ambil agak banyak dulu tidak apa-apa Yang penting terbiasa dulu tangan kita Berjalan jikjak seperti ini dulu Kemudian Jangan lupa di kunci Nah ini finishing untuk song silam Hasilnya seperti ini Nah ini karena benangnya beda Jadi dia masih kelihatan Jadi kalau untuk kerapihan Ini benang-benang yang ini cukup 1 helai atau 2 helai Ini sampai 3 helai Jadi masih kelihatan Jadi yang seperti ini Seperti bagian ini Ini cuma 1 helai atau 2 helai Jadi benangnya tidak terlihat Nah kalau yang ini dia 3 helai Jadi benangnya terlihat Nah untuk jalan jikjaknya juga Dia mengait ya Bukan jikjak biasa Tapi jikjaknya mengait Nah sekarang Ini finishing dengan song dalam Kalau tadi waktu song silam Kita mulai dari atas sini Jalannya mundur Nah kalau untuk song dalam Kebalikannya Kita mulainya dari bawah sini Jalannya maju Pertamanya sama seperti biasa Kita kunci dulu Atau kita ikat dulu Di bagian obrasan ini Waktu ambil yang ini sama Satu helai atau 2 helai Satu helai saja Langsung kunci Nah Ini benang Kita masukkan di antara obrasan Di bagian dalam Posisinya ada di dalam Obrasan Dia ngumpet benangnya Langsung kita ambil dan kunci Caranya gini Kita ambil sedikit Langsung kunci Untuk mengunci Jarum harus ada di dalam benang Kalau jarumnya ada di luar benang Dia tidak mengunci Jadi begini posisinya Ini dia langsung kunci Begitu seterusnya Kita ambil lagi di bagian dalam Ambil lagi sedikit Langsung kunci Jadi posisi benangnya Hanya ada di bagian atas saja Ambil sedikit Ambil Bagian bawah Tarik Langsung ambil benang bawahnya Dengan kuncian langsung Kuncian jangan lupa Jarum ada di Dalam benang Untuk som dalam ini Benangnya hanya ada di bagian atas Tetapi yang kelihatan cuma ujung-ujungnya Karena benang yang dilewatinya ini Adanya di Dalam kain Atau di dalam obrasan Terima kasih telah menonton! 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 Seperti waktu kita belajar menjahit stabil Kita lihat perbedaannya Untuk finishing jahitan Dia terdapat jahitan seperti ini Tapi kalau untuk finishing menggunakan som Dia lebih rapi karena tidak terlihat jahitan Sekianlah materi saya kali ini Mengenai teknik dasar menjahit dan juga teknik finishingnya dalam menjahit Sekian dulu materi saya kali ini Jangan lupa subscribe, like dan juga tekan loncengnya Supaya kalau saya mengupload video baru Teman-teman tidak ketinggalan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih